Black Mamba menangis melihat ini Halo teman-teman, balik lagi di channel Radita Ariki Pets, channel edukasi dunia binatang Kali ini aku akan membahas seputar perbedaan ular berbisa dan ular tidak berbisa Buat kalian yang pemula atau masih awam, disimak baik-baik ya Sebenernya udah banyak yang membahas di Youtube tentang perbedaan atau seputar ular berbisa dan tidak berbisa Cuman ya aku bikin video ini untuk menambah wawasan dan referensi teman-teman semuanya ya Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel Radita Ariki Pets Dan jangan lupa dinyalakan belnya biar bisa update terus video dari aku Nah siapa ini yang masih suka bingung ngasih jawaban? Dan kalau ada yang tanya, gimana sih cara membedakan ular berbisa dan tidak berbisa? Yang mana saya tau, yang gak tau gak nyawa tanya saya Jadi sampai detik ini, sampai pas video ini dibikin Ini masih banyak orang awam yang bingung banget cara membedakan ular berbisa Jujur misalnya aku ditanyain perihal perbedaan ular berbisa dan gak berbisa Aku pun juga bingung gimana ngasih penjelasannya itu gimana Ada yang bilang perbedaannya ini dari bentuk kepala, ada yang dari gerakannya Dan ada yang bilang dari warnanya, dari matanya dan lain-lain ya Padahal itu sebenarnya itu gak akurat semuanya ya teman-teman Oke jadi daripada lama-lama langsung aja mari kita bahas satu persatu ya teman-teman Kita godok satu persatu Banyak banget yang mengatakan bahwa ular yang kepalanya segitiga itu berbisa Iya memang benar berbisa ya Tapi hanya berlaku untuk kalangan ular-ular viper ya dari famili viperidae ya Apakah berular elapidae seperti ular kobra, ular meling, ular cabe, ular laut dan lain-lain Yang mereka ini berbisa tinggi tapi kepalanya lonjong oval ya Jadi gak segitiga ya Jadi ya pernyataan bahwa ular yang kepalanya segitiga itu berbisa itu gak akurat ya teman-teman Aku gak bilang salah tapi gak akurat 100% Ada juga yang bilang kalau ular yang memiliki heat pit atau lubang sensor panas di depan mulutnya itu pasti berbisa Itu juga gak akurat ya teman-teman Karena ular-ular python yang gak berbisa pun juga banyak yang memiliki lubang sensor panas untuk mendeteksi mangsanya Dan ular kobra jawa yang berbisa contohnya ini ya Ini gak memiliki lubang sensor panas Jadi ya sekali lagi ya teman-teman Ciri-ciri ular berbisa atau tidak berbisa Itu kalau melihat dari kepala ular itu gak akurat ya teman-teman Membedakan tipe ular menurut bentuk mata ini sebenarnya gak akurat juga ya teman-teman Banyak orang yang bilang ular berbisa ini pupil matanya ini slit ya Maksudnya menyempit seperti mata kucing Sedangkan ular gak berbisa ini pupilnya bulat Itu amat sangat tidak akurat ya teman-teman Kenapa mas kok gak akurat? Karena ada ular yang tidak berbisa yang memiliki pupil slit atau sempit itu tadi Dan ada juga ular berbisa tinggi yang memiliki pupil bulat Seperti contohnya sanca pohon atau green tree python Mereka ini bukan ular berbisa tapi memiliki pupil mata yang sempit Bahkan bisa sampai bentuk garis gitu ya saking sempitnya ya Kemudian king cobra The longest venomous snake in the world Kemudian green mamba Itu salah satu ular berbisa di Afrika Itu memiliki pupil yang bentuknya bulat Jadi kalau membedakan ular berbisa atau gak berbisa Melalui pupil mata ini juga tidak akurat ya teman-teman Banyak juga yang bilang kalau tergigit ular Kemudian meninggalkan bekas dua titik Itu jelas itu adalah ular berbisa ya Namun kalau gigitannya itu meninggalkan bekas luka yang gak titik Jadi banyak bekas gigitan banyak giginya itu deretan gigi yang rapi itu Maka itu bukan ular berbisa Itu benar teman-teman tapi ya gak terlalu akurat ya Karena ular ini memiliki tipe taring yang berbeda-beda Ada yang tipe taringnya aglipa, opistoglipa, proteroglipa, kemudian solenoglipa Yang biasa jadi patokan bekas dua titik gigitan itu adalah Dari tipe proteroglipa dan solenoglipa Yang dimiliki oleh ular-ular famili Elapidae dan Vipridae Dan yang jadi patokan bekas gigitan yang rapi itu tadi adalah Ular dari jenis aglipa dan opistoglipa Yang dimiliki oleh python, buah, kolubridae, homalopsidae, kemudian pareatidae, dan lain-lain Tetapi banyak juga ular dari jenis kolubridae dan homalopsidae yang berbisa Seperti contohnya bumseleng dari Afrika ya Kemudian ular cincin mas atau buigradindropila Kemudian twixnake itu juga ular pucuk juga dari Afrika Kemudian ada ular air kelabu atau biskobus plumbia dan lain-lain Jadi aku bisa simpulkan kalau mengacu pada bekas gigitan Itu nggak akurat juga ya teman-teman Lagi pula ya kan Kalau membedakan ular berbisa atau tidak dari bekas gigitannya itu Apa iya kita harus kegigit dulu Baru nentukin ini berbisa atau nggak ya Apa gitu loh ya Kalau berdasarkan hukum alam Maka pola serta warna mencolok dari ular ini juga dapat menggambarkan tingkat bahayanya Wits tapi tunggu dulu ya teman-teman Memang banyak ular yang berwarna mencolok itu berbahaya Berbahaya bahkan berbisa ya teman-teman Seperti contohnya koral snake Tapi ada juga ular yang berwarna mencolok yang tidak berbisa Contohnya milk snake Nah milk snake ini memiliki adaptasi yaitu batisian mimikri ya Yaitu bentuk adaptasi dengan meniru ular lain yang berbisa tinggi yaitu koral snake Nah bisa dilihat di gambar ya teman-teman Sekilas memang mirip ya warnanya Tapi jika dilihat lebih teliti urutan warnanya ini berbeda ya Urutan warna koral snake ini merah kuning hitam Sedangkan milk snake ini merah hitam kuning Jadi enggak semua ular yang berwarna mencolok itu berbisa ya Ya contohnya ya balik lagi ke cobra Cobra warnanya cuma hitam doang juga berbisa tinggi Sebenarnya semua ular itu sama aja ya teman-teman Asalkan kita enggak mengusik atau mengganggu ular Ya ular itu enggak akan agresif ke kita ya teman-teman Ular ini akan agresif ya atau menyerang kita Apabila terpojok atau yang mereka merasa terancam oleh kehadiran kita Aku baca di sebuah situs merdeka.com Disitu dikatakan bahwa ular yang tenang dan gerakannya lambat Ini justru memiliki bisa yang tinggi Enggak semua ular yang gerakannya lambat itu berbisa tinggi ya teman-teman Contohnya pipe snake ya atau ular karung ya atau enggak usah jauh-jauh lah ball python aja ya Mereka itu kan kalem ya tapi enggak berbisa kan Mungkin yang dimaksud oleh penulis berita ini itu adalah ular viper yang memang terkenal pasif ya Mereka ini bisa diem di satu tempat di satu ranting pohon ini selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menunggu mangsanya lewat Atau ada contoh lain yaitu ular laut ya semua ular laut Mereka ini merupakan ular bubisa tinggi yang pasif Saking pasifnya mereka ini pasrah atau diem dipegang-pegang manusia Tapi sekalinya gigit gantian manusianya yang diem alias modiar Dan disitus tadi itu juga dikatakan ular agresif atau yang gerakannya cepat justru cenderung tidak berbisa Black Mamba menangis melihat ini Bagi teman-teman yang belum tahu subkaudal itu adalah sisik yang bentuknya membesar Yang terletak di bagian bawah ekor ular ya Letaknya ini di belakangnya keluaka ular ya Ada yang bilang umumnya ular yang tidak berbisa ini memiliki dua baris sisik subkaudal Sementara ular yang berbisa hanya memiliki satu baris sisik subkaudal Tapi seperti yang sering aku katakan sebelum-sebelumnya ya teman-teman Ini tidak akurat ya Karena satu contoh aja ya King Cobra ini memiliki dua baris sisik subkaudal dan dia berbisa tinggi Lagi pula ya kan Tidak mungkin kan misalnya ketemu ular bukannya kita lari menghindar Tapi malah dilihat ash hole nya ini ular berbisa atau enggak kan ya Tidak mungkin loh ya gimana Banyak yang bilang aktivitas ular tidak berbisa ini biasanya di siang hari ya Atau diurnal ya Itu lagi-lagi juga tidak akurat ya teman-teman Karena King Cobra ini mereka biasanya berburu ular sebagai makanan utama mereka ini di siang hari ya Mungkin yang dimaksud oleh penulis ini berdasarkan pada kebiasaan ular welang dan ular weleng Mereka ini berbisa tinggi dan aktif di malam hari Tetapi ya emang kebiasaan ular beda-beda ya teman-teman Tidak semua ular yang berbisa itu nokturnal Dan tidak semua ular yang tidak berbisa itu diurnal Contohnya ya tadi ya King Cobra Mereka biasa mencari makan di siang hari King Cobra berbisa tinggi ya teman-teman Kemudian Dragon Snake Xenodermus javanicus Mereka ini tidak berbisa sama sekali dan aktif keluar di malam hari ya Jadi kalau misal ada orang yang bilang Ular tidak berbisa biasanya aktif di siang hari Itu tidak akurat ya teman-teman Nah kalau ini bisa dibilang 98% benar ya teman-teman Kenapa mas? Karena ular berbisa ini tidak perlu membelit untuk membunuh mangsanya Karena dengan satu gigitan saja Mangsa akan tergeletak tak berdaya Sementara untuk ular yang tidak berbisa Cenderung membelit mangsanya agar mangsanya kehabisan napas dan mati Tetapi ya balik lagi teman-teman Tingkatan bisa ular itu bermacam-macam Selain berbisa tinggi ada yang berbisa menengah dan berbisa rendah Rata-rata ular yang berbisa rendah dan menengah itu Menggigit, menyalurkan bisa Tapi masih membelit juga untuk lebih meyakinkan bahwa si mangsa tersebut benar-benar mati Dan tidak semua ular yang tidak berbisa itu membelit Seperti contohnya kukri snake atau oligodon Dan african egg eating snake atau desipeltis Mereka ini makan telur Tapi kan ya tidak mungkin membeli telur Habitat yang lembab atau dekat sumber air Ini merupakan tempat yang sering ditemukan banyak ular Baik itu ular yang berbisa atau tidak berbisa Banyak yang bilang ular berbisa ini akan berenang di dekat permukaan air Jadi di atas permukaan air Sedangkan ular yang tidak berbisa cenderung berenang di bawah permukaan air Atau di kedalaman air Sebenarnya ya ada benarnya ada salahnya juga ya Seperti contoh garter snake Mereka ini tidak berbisa tapi berenangnya di atas permukaan air Kemudian ular laut yang berbisa tinggi Ya tahu sendiri kan mereka namanya saja ular laut Jadi mereka bisa nyelem sampai kedalaman laut gitu Nah jadi itu tadi ya salah kaprah tentang perbedaan ular berbisa dan yang tidak berbisa ya teman-teman Jadi kesimpulannya gimana mas Kesimpulannya ya teman-teman yang pemula atau masih awam itu ya Belajar-belajar kemudian browsing-browsing dulu tentang jenis ular Nonton video dokumenter tentang ular Baca-baca buku tentang ular Teman-teman bisa nyari sumber yang berbahasa Inggris Karena biasanya lebih akurat dan terpercaya ya teman-teman Hitung-hitung juga ya belajar bahasa Inggris lah Teman-teman kalau belajar bisa mulai dari famili ularnya dulu ya Seperti pythonidae, kolubidae, elapidae dan lain-lain Kemudian genusnya apa aja, spesiesnya apa aja Ular berbisa itu dari famili apa aja Ular tidak berbisa dari famili apa aja Ya yang penting sih niat belajar tentang dunia ular ya teman-teman Oke jadi mungkin sekian aja video dari aku Jangan lupa tetap support channelku Biar channelku bisa makin berkembang ya Sampai jumpa di videoku berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya